Oke oke naik bro ya naik 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 28 juta kita tutup 300 ribuan ya kita tutup 28 juta masih naik sih sebenernya bro Halo guys halo bro halo kalian semuanya jadi di video kali ini gue bakal lanjutin lagi kita bakal lanjutin lagi untuk challenge trading dari modal 5 juta menuju ke 50 juta bro dan hari ini masuk trading yang ke 91 gak kerasa ya 91 hari atau 91 kali kita trading sampai dengan saat ini dan terakhir saldo kita udah nyampe di angka 27.764.000 di video gue sebelumnya atau di trading gue sebelumnya ya di trading yang ke 90 yang ke 90 yang ketiga bulan jadi buat kalian yang belum menonton kalian tonton dulu di video gue sebelumnya dan sekarang lanjut hari yang ke 91 menuju ke 50 juta bro oke 3 bulan kita trading dari 5 juta udah nyampe di 27.764.000 lumayan ya 3 bulan termasuk cepat atau lambat kalau menurut kalian dari 5 juta selama 90 kali trading atau 90 hari trading kita nyampe di angka 27 juta berarti bersih profitnya 22 juta 22.764.000 karena 27 juta dikurangi modal 5 juta sama dengan 22.700.000 selama 3 bulan ya trading kita mendapatkan profit bersih 22 juta pokoknya ya dan ya menurut gue sih lumayan lah ya lumayan bro jadi hari ini kita bakal lanjutin lagi untuk menuju nyampe ke 50 juta dan ini seharusnya bisa nyampe di 28 juta untuk di trading kali ini ya kita lihat nih kita hitung untuk targetnya 1% aja 27.760.000 ya kalau awal kita ditambah 1% aja bro 1% 277.600.000 sama dengan 28.000.000 37.000 28.000.000 ya pokoknya 28.000.000 kita take profit ketika saldo kita naik dari 27.700.000 sampai di 28.000.000 kita take profit stop lossnya atau cut lossnya dimana tinggal dikurangi 277.600.000 lagi dari saldo awal kita kurang lebihnya ada di 27.500.000 ane bro cut loss atau stop loss 27.500.000 27.500.000 take profit di 28 juta ketika saldo kita naik di 28.000.000 kita take profit ketika saldo kita turun menyentuh di 27.500.000 kita cut loss atau stop loss gitu ya 1 banding 1 1% aja oke 28 juta berarti kurang lebih 22 juta lagi menuju ke 50 juta masih jauh ya tapi kita coba untuk usahakan konsisten profitnya dan konsisten juga tradingnya gitu loh ya ding dengan akun yang ini akun yang challenge ini jadi kita mulai ya kita nyari momen dulu kalau lama ya gue percepat lagi videonya sampai ketemu nanti momen buat entry baru gue share lagi ke kalian ya karena gak gampang dan gak cepet gitu loh untuk nyari momen entry posisi ya agak lama juga apalagi kalau marketnya gak terlalu bagus gitu bro kita lihat aja nanti nih kedepannya bakal bisa bagus marketnya kalau masih belum nemu ya kita cari terus sampai ketemu momen atau market yang bagus dengan metode yang biasa gue gunakan dengan analisa yang biasa gue gunakan baru kita gas entry posisi atau open posisi kalau belum bagus cari terus sampai ketemu pasti adalah ya ditunggu aja bro oke ini bro ya nah ini mulai persilangan ya bro ya ini mulai persilangan moving upgrade 7 nya ke atas moving upgrade 10 ini di bawah berarti kita bisa entry buy ya kita lihat dari time frame yang lebih besar 5 menit dia masih naik 15 menit dia masih naik ya ini bro ini persilangan nih ini mulai melebar juga jadi kita bisa entry posisi ke atas ya bro ya kita ngikutin tren aja oke kita coba buy ya kita coba buy disini 0,2 oke sebentar 0,2 deh sebelumnya sideways ini sideways terus ada satu trend yang lumayan panjang ya dari sebelumnya kan cuman naik bentar turun naik bentar turun naik bentar turun sideways masuknya ada satu trend naik ke atas berarti ya kita ingat tinggal ikutin ke atas atau buy ya kalau dia misalkan nanti beris turun merah kita entry lagi tetap ke atas sebelum kena cut loss 28 juta bro ya kita lihat 1 menit masih persilangan ya kita balik lagi 5 menit oke kita entry lagi kalau dia turun entry lagi bro sebelum kena cut loss tapi ya dan sebelum si candle ini menembus indikator 7 dan 10 garis ini moving upgrade 7 dan 10 gitu bro kita tinggal tunggu aja oke oke naik bro ya naik 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 28 juta kita tutup 300 ribuan ya kita tutup 28 juta masih naik sih sebenernya bro masih naik cuman yaudah targetnya 28 juta bro ya sebenernya masih bisa naik ini bro kita tunggu kita tahan kita hold ini masih bisa naik dari indikator kan moving upgrade 7 ini masih ngelebar gitu bro tapi kan targetnya 28 juta yaudah gitu loh karena kita pake manual ya sebenernya masih oke sih masih kuat nih naik bro masih bisa naik ini targetnya 28 juta aja serius ini masih bisa naik nih masih bisa kalau misalkan kita entry lagi kita ke atas tetap buy ini masih naik si marketnya gue yakin sih biasanya ya karena setelah sideways ada trend naik atas atau bawah biasanya kalau naik dia bakal kenceng naiknya agak panjang kalau turun dia bakal kenceng juga turunnya biasanya seperti itu ya di trading gue sebelumnya sama momennya seperti ini sideways ada trend naik atau turun kalau gak salah ya kita ikuti trendnya dan profit juga sama tentunya dibarengi sama indikator yang lain ya pembantu alat pembantu yang lain indikator terus dari candlestick kita lihat arah mana naik atau turun kalau naik kita buy kalau turun kita sell sesimple itu sebenarnya ya kalau misalkan dibikin simple tapi kalau dibikin ribet ribet juga bro masih bisa serius ini masih bisa naik XAUUSD ini masih bisa naik tapi ya udahlah ya 28 juta bro 28 juta dari 5 juta kita udah nyampe di 28 juta artinya 23 juta bersih kalau kita withdraw kalau gue withdraw sekarang pun bisa bersihnya gue dapet 23 juta dari modal 5 juta selama 3 bulan ya 91 kali trading tapi gue mau nanti withdraw pas ketikanya saldo ini nyampe di 50 juta karena target dari awalnya dari 5 juta nyampe 50 juta baru 3 bulan slow lah ya kita bakal lanjut lagi besok di next video terima kasih buat kalian semoga kalian yang lagi trading sedang trading bisa profit terus nyampe profit nyampe target yang kalian inginkan berapapun 50 juta 100 juta 1 miliar mungkin tapi dengan trading yang bener prosesnya ya pelan-pelan aja 1% 2% maksimal 3% aja nyari profit dari modal kalian maksimal di 3% itu sangat bisa menurut gue ya dan resiko untuk ruginya pun lebih kecil kalau 3% ya resikonya 3% juga 1% resikonya 1% juga gak terlalu besar lah kerugiannya atau cut loss dan stop loss terima kasih buat kalian semuanya sampai ketemu di video gue berikutnya mantap ya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax